Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas JETOR DASHING. Untuk harganya, estimasi Rp 430 jutaan. Kuncinya seperti ini. Terdapat tombol unlock, lock, menyalakan mesin dari remote, dan membuka pintu bagasi. Ini unitnya baru saja meluncur di Gias. Brandnya saja baru masuk di Gias tahun ini ya, tahun 2024. Ini brand dari China ya, JETOR. Kita mulai dari tampilan depan, secara keseluruhan seperti ini. Hampir mengingatkan Lamborghini. Terdapat tulisan JETOR. Untuk grill dan air damnya menyatu. Terdapat list sewarna bodi. Untuk air damnya hitam doff ya. Ada kamera depan. Di bagian bawah terdapat list piano black. Untuk detail perlampuannya adalah lampu utama, proyektor LED, lampu dekat dan lampu jauh menjadi satu proyektor ya. Ada lampu tambahan lagi di bagian bawah yang multi reflektor. keduanya terdapat tulisan drive your future. Dikelilingi oleh finishing piano black. Lampu senenya di bagian atas ya, yang menyalannya bergantian dengan DRL. Wipernya menggunakan model frameless. Washer wipernya ada di bagian sini ya. Ada rain sensor. Sebelah sini. Untuk kaca di bagian atasnya adalah panoramic sunroof. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Fender depannya ada ketambahan add-on over fender. Selebihnya polos. Untuk ban yang digunakan adalah GT Control P10 dengan ukuran 2355 Ring 19. Peleknya 19 inci, two-tone gray dan polish metal, lima baut dengan rem depan cakram. Dan rem belakang juga cakram. Di bagian bawah pintu terdapat add-on over fender yang ada motif garis. Untuk spionnya menggunakan sewarna bodi dan piano black bagian bawah. Dilengkapi dengan scene yang sudah LED. Ada kamera juga. Ring di spionnya sudah piano black. Lengkap dengan blind spot monitoring. Spionnya diletakkan di pintu. Pilar A-nya piano black. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. List di jendelanya chrome sampai bagian belakang. Untuk door handle-nya sewarna bodi. Modelnya flush. Akses marki-nya model pencet. Lubang kuncinya ada di balik handle pintunya ya. Untuk rekomendasi bahan bakarnya minimal RON92 alias setara Pertamax. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Untuk antenanya kemungkinan menggunakan model print glass. Karena tidak ada sirip huenya. Ataupun sejenis short pole. Spoilernya yang atas sewarna bodi dan hitam doff. Ada high mount stop lamp. Spoiler samping. Piano black. Kaca belakangnya lengkap dengan rear wiper dan rear defogger. Di pintu bagasi terdapat emblem jet tour dan dashing. Untuk lampu belakang. Lampu malam dan lampu rem sudah LED. Lampu sennya LED sequential. Dan lampu mundurnya LED. Ada kamera belakang. Ini untuk membuka pintu bagasi. Lampu plat nomornya juga sudah menggunakan LED. LED di bagian bumper bawah. Terdapat fog lamp belakang dan reflektor. Terdapat empat titik sensor. Untuk suspensi belakangnya menggunakan independen. Lubang kenal portnya di sebelah kanan ya. Sekarang kita akan ke bagian mesin. Tadi untuk tombol yang di handle pintu. Selain untuk akses marquee juga bisa untuk mengeluarkan handle pintu yang menggunakan model flush. Untuk kap mesinnya. Belum menggunakan model yang hidrolik. Sudah dicat dan sudah ada perdamnya. Untuk mesin yang digunakan. Berkapasitas 1500 cc. Dilengkapi dengan turbo charge. 4 silinder. 4 silinder. Dengan tenaga 156 HP dan torsi 230 Nm. Menggerakkan 2 roda depan ya. Jadi ini FWD. Ini air intake. Saringan udara. Echu. Aki. Secring. Air wiper. Air radiator. Minyak rem. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peradamnya. Untuk layout door trimnya seperti ini. Hard plastik. Ada motif garis. Di bawahnya lapis kulit lengkap dengan real stitching. Ada tweeter. Door handle nya silver. Armrest. Lapis kulit dengan real stitching hijau. Bagian sini juga lapis kulit. Power window nya auto di keempat sisi. Window lock dan 4 door lock. Finishing nya piano black. Ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian door pocket. Ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Two way ya speakernya. Tidak terdapat scuff plate. Dua pedal. Dan pedal gas nya model menempel di lantai ya. Jog driver bentuknya seperti ini. Dengan headrest model menyatu. Ada bolongan di tengah. Sudah dilapis kulit. Two tone ya. Yang tengah ini porforated. Motifnya stitching hijau. Jog driver. Sepuluh arah. Seat belt. Menggunakan model height adjustable. Untuk airbag ada delapan. Dua di pilar C. Dua di pilar B. Dua di jog. Masing-masing satu tentunya. Dua di penumpang dan driver. Dan ini adalah layout desain dashboard nya secara keseluruhan. Sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya menggunakan model tiga palang. Flat bottom ya. Dilapis kulit. Ketiga palangnya dilengkapi dengan Lee Silver. Terdapat lettering J-Tour. Di sebelah kiri tombolnya ada tombol pengatur MID, cruise control. Ada tombol bluetooth teleponi, pengatur audio dan voice command. Di belakang terdapat pedal shift. Di sebelah kanan terdapat tuas lampu yang sudah auto dengan saklar fog lamp yang terintegrasi. Sebelah kiri terdapat tuas wiper yang sudah auto. Wiper belakangnya belum auto. Dan untuk pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Di sebelah kanan, bagian bawah terdapat tombol vehicle stability control. Dua buah dummy tombol. Electric mirror. Pengatur ketinggian sorotan lampu. Juga terdapat list piano black, Lee Silver. Bahan di sini soft touch dengan fax stitching. CCAC sisi driver. Bagian dashboard. Soft touch dengan real stitching. Garis hijaunya nyambung ya sampai sisi penumpang. Di sini bahannya soft touch dengan fax stitching. Ini tombol start stop-nya. Ada list silver-nya juga. Laci penumpang depan. Sudah soft opening. Kisi AC bagian tengah. Ada tiga ya. Sekarang kita akan ke bagian speedometernya. Untuk speedometer menggunakan full TFT. Ada speedometer. Outset temperatur. Jam digital. Media yang sedang diputar. Takometer. Sisa tangki ban bakar. Indikator posisi gigi. Odometer. Ada indikator suhu mesin ya. Untuk pengaturannya. Ada pemeliharaan. Ada jarak tempuh. Untuk servis ya. Dan ada rincian kegagalan. Media yang sedang diputar. Untuk setting. Ada pengingat hangat. Sejenis pengingat istirahat. Reset ke pengaturan pabrik. Informasi dihapus. Sejenis reset informasi ya. Ada penyesuaian volume. Cahaya latar. Pengingat batas kecepatan. Sampai dengan 170 km per jam. Ada gambar mobilnya. Ada informasi berkendara. Ada informasi berkendara. Ada informasi berkendara. Ada informasi berkendara. Tire Pressure Monitoring System. Sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya. Seperti ini. Tampilan main menu-nya. Ada submenu. Ada submenu. Ada pengaturan AC. Tentunya sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Ada media yang sedang diputar. Ada pengaturan. Menu-menunya seperti ini. Pengaturannya. Wifi. Bluetooth. Suara. Ada father balance. Speedometernya juga bisa diatur. Bahasanya ada Inggris dan Indonesia ya. Pengaturan kendaraan. Pengaturan ambient light. Pengaturan kendaraan. 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 kamera 360 media yang bisa diputar selain Apple CarPlay dan Android Auto ada radio USB dan Bluetooth sekarang kita masuk ke menu AC single zone ada heaternya ini pengaturan AC kalau mau dibaca bisa di pause dulu videonya ada tombol untuk menyelamatkan AC kompresor pengatur arah semburan open close air front defogger rear defogger kecepatan kipasnya ada 7 level ya di sebelah sini untuk tombol kapasitif pengatur kecepatan kipas mematikan AC mematikan AC kompresor AC arah semburan open close air front defogger rear defogger dan pengaturan suhu terdapat tempat penyimpanan tertutup di lapis karet 12 volt power outlet ada 2 USB yang satu untuk USB slot yang satu untuk charging ada Lee Silver yang bercorak untuk transmisinya adalah 6 speed dual clutch electric shifter ya finishingnya disini piano black untuk parkir tekan tombol yang ini untuk backlightnya putih electric parking brake dengan auto hold hazard untuk hill descent control disini finishingnya silver untuk i drive head unit ini kalau diputar untuk volume ya finishing silver bercorak ada cup holder ada wireless charging bahannya dilapis kulit lengkap dengan real stitching ada list chrome console box dilapis kulit lengkap dengan real stitching dibukanya seperti ini ada pendinginnya juga jadi bisa jadi kulkas ya ada list karet untuk jok penumpang depan seperti ini headrestnya menyatu dilapis kulit dengan stitching hijau ada porforated ya tengahnya bolong dengan pengaturan jok elektrik 4 arah apar diletakkan di bagian bawah jok penumpang depan sisi kanan layout door trim penumpang depan seperti ini ini ternyata bolong ya jadi kurang pas untuk tempat penyimpanan terbuka ada sejenis tali mau di koreksi kalau salah ada magnetnya juga seatbelt sisi penumpang menggunakan model height adjustable sekarang kita ke bagian atas pilar ABC nya grey plafonnya grey bahannya fabric tidak ada handgrip di sisi driver handgrip di sisi penumpang modelnya retract sun visor di sisi penumpang ada vanity mirror lengkap dengan lampu yang ada gambar segitiganya terlihat lebih futuristik dilapis dengan bahan fabric begitu juga dengan yang di sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang ada gambar segitiganya lebih futuristik daripada yang polos terdapat lampu baca yang sudah LED ini untuk membuka panoramic sunroof ini untuk cray nya ya sudah dilengkapi dengan kotak kacamata spion tengahnya frameless day and night manual ya baik sekarang kita akan menuju ke baris kedua terdapat emboss nya ya jetour untuk door trim di baris kedua layoutnya seperti ini bahannya hard plastic di bagian atas ada Lee Silver yang bercorak di bagian bawahnya lagi lapis kulit dengan real stitching hijau dan motif porforated ada twitter nya ya berarti ini two way twitter dan speaker door handle nya silver ini ternyata terbuka ya yang seperti tempat penyimpanan terbuka armrest nya lapis kulit lengkap dengan real stitching untuk power window sudah auto ini voice command nya finishing nya piano black ada lapis kulit bagian sini hard plastic di door pocket nya terdapat tempat penyimpanan terbuka dan cup holder tidak ada scuff plate di bagian luar di bagian dalam terdapat embossed jetur di bagian belakang jog driver terdapat seat pocket begitu juga dengan sisi penumpah kisi AC baris kedua ada Lee Silver finishing nya piano black ada tempat penyimpanan terbuka ada tempat penyimpanan tertutup ada USB slot type C dan yang biasa lantai nya rata layout door trim sebelah kiri seperti ini tidak ada sun shade lampu di baris kedua sudah menggunakan LED mic untuk voice command hand grip baris kedua kiri kanan ya model retract untuk jog baris kedua ini sudah menggunakan ISOFIX dilapis kulit two tone ada yang biasa ada yang porforated stitching nya ada dua ya putih dan hijau seatbelt tiga-tiganya tiga titik headrest tiga-tiganya height adjustable sudah dilengkapi dengan armrest lengkapi dengan cup holder untuk reclining nya ada dua level ya tegak dan rebah setidaknya reclining ya jog baris keduanya dan kalau dilipat seperti ini hasilnya seperti ini lantai nya tidak terlalu rata tapi ini sudah cukup oke ya ada pengait ISOFIX nya juga sekarang kita akan menuju ke ruang bagasinya untuk ruang bagasinya seperti ini ini yang sebelah kiri kalau jog baris keduanya sedang tegak sebelah kanan kalau sedang dilipat ada duduk untuk parcel shelf ada gantungan lampunya sudah LED ini parcel shelf nya untuk privasi barang di bagasi ada tempat penyimpanan tambahan kiri kanan di bagian bawah ada kotak P3K ada segitiga pengaman di bawahnya lagi terdapat ban serep yang menggunakan model space saver temporary use only ya dengan ukuran 125 80 D17 ruang ban serep nya dicat putih yang light mau di koreksi kalau ternyata hanya warna dasar mohon maaf karena ini pameranya sudah mau tutup makanya sudah dimatikan ya listriknya baik demikian ulasan saya mengenai jetur dashing terima kasih sudah menonton selamat menikmati